Pemain panutan, sini masalah. Oh, Pak, jadi kelihatan kamu semalam itu, Pak, yang mengatakan orang yang mengaku-aku sebagai salah satu karyawan apapun itu kemana, Pak? Oh, jadi ada orang itu ngelamat kerja, baru kerja 7 hasil. Terus pada saat itu dia kerja, dia itu mau resign dalam 7 hari itu. Terus gue agak bingung, karena waktu dia pertama kali kerja, dia kan jadi IPA. Dia bilangnya, kita tanya, bawa mobil bisa, karena tugasnya itu nanti ada bawa mobil, terus jadi asisten. Wah, bisa. Udah. Pokoknya positif. Nah, pas resign 7 hari itu, dia bilang dia nggak kuat bawa mobil. Maksudnya dia bawa mobilnya itu yang jadi membuat dia, kayaknya gue nggak terus. Ya udah. Terus, berapa waktu, kok gue lebih rasa nggak enak gitu. Terus gue interogasi, gue bilang, kok nggak masuk akal ya alasan lo gitu. Akhirnya, setelah gue interogasi agak lama, ketahuan tuh, pas gue cek handphonenya, di handphonenya itu, ada obrolan dia sama orang lain, satu, satu, tinggal, gue sama istri gue, supaya, jadi dia minta kayak semacam bukun gitu ya. Terus yang kedua, dia memberikan informasi gue kepada orang lain, yang mana orang itu lagi bermasalah. Terus hal lainnya adalah, dia menggunakan nama gue, untuk mencari pekerjaan di tempat lain, dengan pengarang. Pengarang tuh, maksudnya dia kan kerja sebagai tinggi, tapi dia bilangnya konten payanto, teriaktif, yang ngurusin konten-konten dua, pengarang. sebenarnya nanti kalau orang itu minta tanggung jawab gue, kan itu bukan gue. Akhirnya, gue akhirnya bilang sama dia, gue mau gimana selesainya, terus, ya dia, menunggu kurang kurang maaf ya, jadi akhirnya gue bikin surat pernyataan, bahwa tidak boleh lagi menggunakan nama gue, untuk santai bagi, dan menyalahgunakan nama gue, mencari pekerjaan, itu, hal itu tuh ya, terus handphonenya, gue beli. Jadi, gue cita tapi gue beli, jadi sama-sama enak kan? Kan kalau di cita gitu kan gak fair ya, dia juga, handphonenya dia kan juga buat, mungkin perlukan dia, gue beli, berapa nih gue beli? Gue beli. Jadi, gue cita tapi gue beli, jadi sama-sama enak kan? Kan kalau di cita gitu kan gak fair ya, dia juga, handphonenya dia kan juga buat, mungkin perlukan dia, jadi gue beli, berapa nih gue beli? Harga handphonenya, 249 Ini gue beli Gue beli 3 juta Gue lebih Usahanya lapar Ini gue tahanin Udah nih Setelah yang pernah gue tahan Gue bilang nanti Dia minta kartunya Gue bilang nanti kalau gak ada airphone Beli Datang aja Nanti gue kasih kartunya Ternyata Dia kan tau paspor emailnya dia Dia Langsung Ganti paspor apa semuanya Karena disitu kan banyak Bukti-bukti Tapi kan buktinya kita udah screenshot semua Untuk berjaga-jaga Jangan sampe ada penipuan dari dia Sebenernya yang gue khawatirkan adalah Modusnya dia Karena gue liat dari beberapa Kejadian sebelumnya Dia Membangun cerita Ada tuh orang dia Jadi yaudah Makanya gue teringatin Sampe sekali lagi Lu ngelakuin ini Dan lu gak berubah Gue panjangin Karena kan Lumayan ya Kalau dia gak mau sadar Gitu Gitu Gitu